Intro Kita main tebak-tebakan ringan dulu nih Siapa penguasa pasar handphone di dunia? Yaitu Apple Jika sudah berkuasa, mereka biasanya bisa melakukan hal-hal yang di luar nalar Misalnya, beli handphone tidak dapet charger Kemudian beli MacStudio nih, gak dapet stand monitornya alias dijual terpisah Masuk akal gak sih? Kalau ini di era beberapa tahun lalu, kayaknya ini hal yang gak masuk akal Karena kalau beli handphone, ia pasti harus dapet charger Kemudian kalau beli monitor, ia udah pasti dapet standnya Gak mungkin dijual terpisah Tapi sekali lagi, karena mereka penguasa Jadi mereka bisa melakukan hal tersebut dengan santai dan gak ada yang komplain akan hal itu Itu kan di teknologi Kemudian kalau di otomotif, siapa penguasa pasar sepeda motor di Indonesia? Yaitu Honda Siapa yang memiliki penjualan paling banyak? Honda Dengan demikian, kita bisa simpulkan Honda adalah raja otomotif di Indonesia Dan sama seperti Apple, Honda saat ini sudah bisa melakukan hal yang di luar nalar juga nih Apa itu? Ya, Honda beberapa hari lalu mengeluarkan motor listrik yang berkode atau bernama IM1 Untuk nama IM sendiri, ini adalah singkatan dari Electric Moped Dan angka satunya menjadi kode adalah Moped pertama Honda Dan E-nya adalah E-Mobility Keren sih namanya Kemudian selain dari namanya yang keren, motor ini secara desain memiliki desain yang keren dan aman banget Kenapa bisa? Eh sekali lagi, ini Honda yang terkenal dengan desain yang bagus dan aman banget buat semua kalangan Kemudian selain desainnya yang bagus, motor ini juga memiliki spesifikasi yang lumayan bagus juga Seperti motor ini memiliki tenaga di 2,3 TK dan torsi di 90 Nm Dan kecepatannya di 45 km per jam Ya, 45 km per jam udah gaspol Tapi ya, buat apa sih ngebut-ngebut? Ini kan motor listrik, jadi ya nggak buat ngebut Dan dengan spesifikasi tersebut, motor ini bisa melaju sampai 40 km jaraknya jika menggunakan salah satu mode-nya yang bernama Econ Sedangkan jika menggunakan mode WMTC kelas 1 atau full power Jarak tempunya langsung ke pangkas sekitar jadi 30 km aja Tapi nggak perlu khawatir, motor ini bisa dicas dalam waktu yang singkat AHM ngeklaim motor ini bisa di charge dari 25 hingga ke 75% hanya dalam waktu 2 jam 40 menit Sedangkan dari 0 sampai 100% butuh waktu 6 jam Cukup ya, cukup cepat kalau ditinggal tidur Motor ini sama seperti motor listrik lainnya Menggunakan baterai litium dengan voltase 50,3 volt dengan kapasitas 29,4 AH yang memiliki bobot sekitar 10,3 kg Cukup berat jika dibandingkan aki dan cukup ringan kalau mengingat ini baterai Keren kan motor ini? Keren dong? Tapi jika mengingat harganya, apakah masih keren? Secara kita sebagai masyarakat Indonesia demen banget sama yang mendang-mending Kenapa begitu? Ya lihat aja, harganya 33 juta rupiah Dan balik ke awal, karena Honda adalah rajanya otomotif di Indonesia Honda bisa ngejual motor listrik yang memiliki kecepatan 45 km per jam udah digaspol Dan membutuhkan waktu 6 jam untuk ngecharge dari 0 ke 100% Terlihat seperti sah-sah aja Tapi kalau kita lihat lagi lebih dalam Dengan harga 33 juta untuk meminang motor keren tersebut yang cuma punya top speed 45 km per jam Dan ngecharge harus 6 jam untuk jarak tempuh kurang lebih 30-40 km Honda menjual motor ini tidak termasuk charger Wow, wow dan wow Dan lebih mencengangkannya lagi Harga offboard chargernya dibanderol dengan harga 5-6 juta rupiah Dengan demikian, jika kalian mau beli motor ini di harga 33 juta dan beli charger Juga katakanlah di harga 6 juta Berarti motor ini memiliki harga di 39 juta rupiah Kemudian buat kalian yang udah kebelet banget nih pengen ini motor dan gak peduli dengan top speednya Terus gak mau beli chargernya gimana nih Ya AHM sih ngeklaim kalau kalian bisa menukar baterai motor ini Di tempat-tempat tertentu dengan cara membayar 8 ribu rupiah Dan kalian akan bisa mendapatkan baterai baru yang sudah full Hmm, 8 ribu rupiah untuk baterai yang bisa berjalan hanya sampai 30 km Dengan motor yang memiliki kecepatan maksimal di 45 km per jam Kayaknya gimana ya? Menurut saya pribadi, kayak agak gimana gitu Karena jika kita ingin bandingkan nih dengan motor bensin khususnya motor Honda Beat deh Motor produk keluaran mereka sendiri juga Honda Beat bisa menempuh jarak 60,6 km dengan 1 liter bensin Yang mana ini 2 kali lipat dari motor listrik tersebut Walaupun ada perbedaan 2 ribu rupiah antara bensin dan baterainya Tapi yakinlah, di tempat penukaran baterainya pasti ada tukang parkir Oh ya tetap Kemudian dengan Honda Beat, sebenarnya kalian gak perlu ada rasa khawatir kekurangan tenaga Dengan seiring abisnya bensin Karena secara ini adalah motor bensin, bukan listrik Yang secara harfi ya, kalau di motor listrik tenaga akan berkurang jika baterai akan habis Kemudian jika ada yang berpikir, setidaknya kita membantu kualitas udara dengan kendaraan listrik Oke, di satu titik memang membantu Membantu banget malah untuk mengurangi polusi Tapi bagaimana bekas baterainya? Terus bagaimana PLN kita menghasilkan listrik? Apakah untuk saat ini kendaraan listrik adalah jalan satu-satunya untuk mengurangi polusi? Hmm, saya rasa kendaraan listrik saat ini bukan itu tujuannya Kendaraan listrik saat ini hanya berpacu kepada gengsi Bukan efisiensi ataupun menghindari polusi Karena semua itu belum bisa terhindarkan Dan jika kita mau ngomongin efisiensi, masih jauh lebih efisien motor konvensional Karena bisa diisi bensin dimanapun Mau Pertamina, mau Shell, mau Vivo atau apapun itu Sedangkan untuk motor listrik masih terkotak-kotak Jika motor kalian Honda, ya harus tuker baterai yang punya Honda Gak bisa kan tuker baterai yang punya Unifly Jadi kalau buat kalian yang bilang kendaraan listrik lebih efisien Hmm, coba deh pikir lagi Kemudian lucunya lagi motor ini nih Dengan harga 33 juta di luar charger Kalian belum mendapatkan kunci keyless dari motor ini Kocak banget emang Kuncinya masih pake yang magnet Waduh, ini sih agak lucu sih ya Karena tujuan motor ini dibuat sebenernya kan buat menyombongkan teknologi Tapi kok kuncinya masih konvensional Sama kayak Honda Beat yang seharga 18-19 jutaan Kemudian speedometernya bener-bener biasa banget Kayak sepeda listrik United yang harganya 6 jutaan Standar aja Kemudian dengan harga segitu Rem belakangnya masih menggunakan tromol Eh, tapi ngapain juga sih ya pake cakram Kan kecepatannya cuma 45 km per jam aja maksimalnya Kayaknya di rem pake kaki aja bisa berhenti sih motornya Pasar loak, eee Oh, oh, saya tau nih Motor ini bisa mahal mungkin di rear carrier-nya Karena bagus aja rear carrier-nya Kemudian AHM juga menawarkan motor ini dengan beberapa pilihan warna Yang pertama ada Innovative White Kemudian ada Intelligent Matte Black Kemudian ada Smart Red dan Excellent Matte Silver Ya oke sih nama-namanya terlihat smart dan futuristik banget Dan sekali lagi, cocok untuk menyombongkan teknologi Tapi kuncinya itu loh Jadul Tapi nih ya, tapi Kalau saya pribadi nih Kalau dikasih ya Kalau dikasih secara cuma-cuma Saya pengen sih warna putih Entah kenapa bagus aja motornya Tapi sekali lagi, kalau dikasih Ya kalau disuruh beli Ya mendingan saya beli Kemudian pertanyaan terakhirnya Apakah Honda saat ini seperti Apple Bisa menjual barang seenteng perutnya? Komen di kolom komentar di bawah ya Dan jika kalian suka dengan video ini Kalian bisa like dan subscribe channel ini Dan sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax